Shalom salam sejahtera, Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Renungan pada malam hari ini berjudul Alkitab dan Nabi-Nabi yang timbul sesudah Alkitab. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Amos 3 ayat 7 Karunia Nubuat menghasilkan Alkitab itu sendiri. Nah pada zaman sesudah Alkitab, Karunia Nubuat itu bukanlah menggantikan maupun menambahi kitab suci. Karena kanonisasi Alkitab sudah tertutup. Namun Karunia Nubuat pada zaman akhir sama pentingnya dengan zaman kerasulan. Alkitab lah yang ditinggikan sebagai dasar iman dan praktik kita. Sambil mengajarkan pengajaran-pengajarannya serta menerangkan prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semuanya ini turut menegakkan dan mengukuhkan jemaat. Sambil menyanggupkannya untuk melaksanakan tugas yang diembankan ilahi. Karunia Nubuat menegur, menasehati, membimbing dan memberikan semangat kepada jemaat maupun para anggotanya. Serta melindungi mereka dari kemurtatan dan menyatukan mereka dalam kebenaran Alkitab. Nabi-nabi sesudah zaman Alkitab sama saja fungsinya dengan Nathan, Gad, Azaf, Semia, Miriam, Azaria, Eliezer, Ahija, Obed, Deborah, Hulda, Simeon, Yohanes, Pembaptis, Agabus, Silas, Ana dan keempat putri Filipus yang hidup pada zaman Alkitab. Dimana kesaksian-kesaksian mereka tidak pernah dimasukkan menjadi bagian dari Alkitab. Tuhan yang samalah yang memberikan ilham kepada Nabi-Nabiah ini. Sama seperti ilham yang diberikan kepada Nabi-Nabiah yang tulisannya dimasukkan dalam kitab suci. Pekabaran yang diberikan kepada mereka tidak bertentangan dengan pekabaran yang telah dituliskan dalam pernyataan ilahi sebelumnya. Nah, sehubungan dengan ilustrasi pada renungan kemarin malam mengenai hubungan Alkitab dengan penulis-penulis sesudah Alkitab, bisa saja beberapa awak kapal akan melawan, akan bimbingan jurumudi dan merasa sudah cukup memiliki petunjuk Alkitab saja. Namun, bila jurumudi telah diberikan yang akan menuntun sampai tujuan, mengapakah kita harus menolaknya? Kasih karunnya Tuhan telah memberikan kepada kita roh nubuat, agar kita dapat mengerti dan kita dapat dituntun sampai ke tujuan kita. Kiranya kita semua memiliki sambutan yang positif kepada tulisan roh nubuat. Tuhan Yesus memberkati.